Intro Hai hai favorite lover Agama adalah kumpulan kepercayaan, sistem kultur dan pandangan hidup terorganisir yang menghubungkan kemanusiaan dengan tatanan keberadaan kehidupan Hampir semua agama yang ada di dunia mempunyai simbol dan sejarah masing-masing sebagai sarana untuk menjelaskan arti hidup atau asal mula kehidupan alam semesta Saat ini ada sekitar 4.200 agama yang saat ini berkembang di seluruh dunia Meski mempunyai kepercayaan yang berlainan Hampir semua agama yang ada mengajarkan kebaikan Tapi ternyata ada juga agama yang mempunyai ajaran aneh dan unik lo favorite lover Dan berikut adalah 5 agama baru teraneh di dunia Namun sebelum lanjut video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kita bila terbaru dari favorit channel Agama ini dididikan pada tahun 1979 oleh Hulon Mitzel Hulon kemudian memakai nama Yahweh bin Yahweh Ajaran utama dari agama ini adalah membawa Masyarakat kulit hitam Amerika yang mereka percayai sebagai penguasa asli bangsa Israel Kembali ke asal mereka di Israel Ajaran ini juga menganggap Yahweh bin Yahweh sebagai anak Tuhan Dalam perkembangannya Ajaran ini banyak sekali mendapatkan kritikan Karena mengajarkan rasisme dan superioritas kaum kulit hitam Anehnya, meskipun Yahweh bin Yahweh telah bersumpah Akan tetap hidup dalam kesederhanaan Dari para pengikutnya dia berhasil mengumpulkan dana sekitar 250 juta dolar Sebuah jumlah yang sangat fantastis Dana sebesar itu dikumpulkan dari penganutnya Yang tersebar di 1.300 kota di Amerika Dan 16 negara lain Dan meskipun pemimpinnya sudah meninggal dunia pada tahun 2007 Agama ini hingga sekarang masih tetap eksis Seisentologi Seisentologi adalah ajaran agama baru yang berkembang Sejak tahun 1952 Yang didirikan oleh seorang penulis fiksi ilmiah Yaitu Ron Hulbach Seisentologi berpandangan bahwa roh manusia akan abadi Yang selalu ringkarnasi ketika tubuh fisiknya meninggal dunia Selain itu agama ini juga mengajarkan Bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk alien Yang tertinggal di bumi berjuta tahun yang lalu Sehingga lupa akan jati dirinya yang sebenarnya Ajaran lain yang cukup aneh adalah Meskipun agama ini tidak mengenal adanya Tuhan Namun para pengikutnya dipersilakan untuk mencari sendiri pemahaman akan Tuhan Meskipun mempunyai ajaran yang aneh Terutama apabila dibandingkan dengan agama-agama Samawi yang lebih dulu Agama ini terbilang cukup banyak pengikutnya Dari kalangan selebritis Nama-nama seperti Gloria Swanson David Brubeck Pasangan Tom Cruise Dan Kathy Holmes Hingga John Travolta Tercatat sebagai penganut agama ini The Temple of Seekit Youth Agama ini baik secara ejaan maupun dalam praktek peribadaannya pun sangat aneh Didirikan pada tahun 1981 Oleh sekelompok orang pemuja mistisisme Kini agama ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia Hingga kini tercatat terdapat 23 lokasi yang digunakan sebagai tempat peribadaan agama ini di seluruh Eropa Fokus ajaran agama ini adalah aspek psikis dan magis Dari otak manusia dihubungkan dengan elemen psikologi Seni dan juga musik atau media lain Setiap bulan pada tanggal 23 Tepat jam 23 Semua penganut agama ini dianjurkan untuk membuat simbol-simbol magis Sebagai upacara peribadaan yang disebut Kekos Magik Dengan pelaksanaan ritual Kekos Magik Para penganut ajaran ini dipercaya bisa meningkatkan kemampuan magis mereka Universal People Agama yang juga disebut Comic People of Black Power Berasal dari Ceko dan disebarkan oleh Ivo Terlepas dari kritik para peskiater yang menyebutkan cerama-ceramanya sebagai hayalan orang gila Ajaran Universal People dianut sekitar 12.000 orang Hampir sama dengan ajaran Seisentologi Agama ini juga membawa kepercayaan bahwa manusia adalah hasil eksperimen para alien Dimana pesawat makhluk asing tersebut selama ini mengorbitkan bumi Dan menguasai peradaban manusia Apabila para penginggutnya telah mengamalkan perbuatan baik selama hidup di dunia Maka arwah mereka akan dibawa ke dimensi lain dengan pesawat luar angkasa Agama ini mulai disebarkan tahun 1967 di New York Oleh Dwi York seorang musisi kulit hitam Amerika Meskipun mempunyai ajaran yang sangat aneh Namun yang lebih aneh lagi adalah ajaran agama ini mempunyai penganut yang luar biasa banyak Bahkan di antara para pengikut agama ini terdapat nama-nama artis rap terkenal di Amerika Seperti Zay Zed, Erika Badu, dan Disa Lopez Sebenarnya kalau menggunakan akal sehat Orang dengan muda akan tahu bahwa agama ini tidaklah benar Bagaimana tidak ketika agama-agama yang lain konsisten dengan ajarannya Agama ini malah bergontak ganti ajaran Selain tidak konsisten, agama ini juga mengajarkan rasisme Dan menganggap bahwa warga kulit putih adalah budak bagi warga kulit hitam Pada tahun 2002, Dwi York ditangkap polisi Dan harus menjalani hukuman penjara selama 123 tahun Karena kasus pedofilia dengan korban sekitar 200 anak Nah favorit lover, itulah 5 agama baru dengan ajaran paling aneh yang ada di dunia Mungkin masih banyak keyakinan dan kepercayaan lain yang tidak terekspos Namun ada baiknya kita berjaga diri dan mengikuti iman Agar tidak terjerumus dalam agama dan ajaran aneh di luar akal sehat Semoga bermanfaat Thank you for watching See you bye bye